Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmittini amma ba'du. Qala almusannifu hafidhahullahu ta'ala, al-rabi'u atfun nasaqi. Berkata al-syeikh Abdullah al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala. Dalam kitab beliau, ta'jilun nada bisharhi qatrin nada, beliau memasuki pembahasan tawabi'ah yang keempat yaitu atof nasaq. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala, wa atofun nasaqi. Dan atof nasaq, tawabi'ah yang keempat. Bil-wawi'i, yaitu yang pertama dengan huruf wawu. Wahiyya limutlaqil jam'i. Dan huruf wawu ini mutlak untuk menjama'kan. Hadhanna'u'urrabi'u minat-tawabi'i wa huwa atofun nasaqi. Ini adalah jenis yang keempat dari tawabi'ah yaitu atof nasaq. Wa ta'arifuhu, dan definisi dari atof nasaq, Huwa ta'abi'un yatawassatu bainahu wa bain matbu'ihi ahadu huruf al-atof al-ati zikruha. Atof nasaq adalah tawabi'ah. Yang antara tawabi'ah dan matbu'ahnya itu diperantarai oleh salah satu dari huruf-huruf atof yang akan disebutkan nanti. Wa nasaqu' dan an-nasaq bifathi'si ini dengan memfathahkan sinnya, Masdaru nasaqtul kalama ansukuhu. Yaitu masdar dari nasaqtul kalama ansukuhu atau nasaqo yansuku. Jadi an-nasaku itu masdar dari nasaqo yansuku. Apa maksud dari nasaqtul kalama ay walaytu ajaza'ahu. Yaitu menyusun bagian-bagiannya. Warobattu ba'doha biba'din. Dan menghubungkannya satu sama lain. Dan an-nasaq di sini itu maknanya adalah al-mansuk yang tersusun. Ay al-kalamul mansuku ba'duhu ala ba'din. Yaitu kalam atau kalimat yang tersusun satu sama lain. Wa huruful atfi' dan huruf atof. Hiya ada beberapa. Al-awalu al-wawu. Yang pertama adalah wawu. Wahia limutlaqil jam'i walishtiraki fil hukmi bainal ma'tufi wal-ma'tufi alayhi. Wawu ini mutlak untuk menjama'kan. Dan juga untuk menunjukkan perserikatan atau kesamaan hukum antara ma'tuf dengan ma'tuf alayhinya. Dan huruf wawu ini tidak membawa makna tartib, berurutan. Dan juga tidak membawa makna kebersamaan. Melainkan ada petunjuk yang membawa kepada makna tersebut. Maka terkadang ma'tuf itu diletakkan setelah atau diakhirkan setelah ma'tuf alayhi. Nahwu contohnya. Tawallal khilafatah Abu Bakrin wa Umaru radiyallahu anhumah. Telah mengurusi kekhilafahan Abu Bakar dan Umar radiyallahu anhumah. Maka Umar disini adalah ma'tufnya. Ya karena Umar beliau menjadi khalifah setelah Abu Bakar radiyallahu anhumah. Ya maka karena itu Umar adalah ma'tufnya diakhirkan. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim. Ya maka disini Ibrahim adalah ma'tufnya diakhirkan. Karena Ibrahim alayhi salam itu diutus setelah Nuh. Kemudian, Wa qada'iakunul ma'tufu sabiqan lil ma'tufi alayhi. Dan terkadang ma'tuf itu diletakkan yang lebih dahulu dari ma'tuf alayhinya. Nahwu contohnya. Tawallal khilafatah Umaru wa Abu Bakrin. Yang mengurusi kekhilafahan adalah Umar dan Abu Bakar. Ya radiyallahu anhumah. Dan Abu Bakar ini lebih dahulu. Yang lebih dahulu menjadi khalifah. Maka disini ma'tufnya Umar itu diletakkan lebih dahulu. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman. Kedhalika yuhi ilayka wa ilal ladhinamil qabalik. Demikianlah, Allah mewahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelum kamu. Ya maka disini yang mendapatkan wahyu itu adalah orang-orang sebelum kamu dahulu. Ya maka, Alladhinamil qabalik adalah ma'tuf alayhinya. Sedangkan domirkaf disitu, itu ma'tuf yang didahulukan. Wa qadha yakunul ma'tufu musahiban lil ma'tufi alayhi. Dan terkadang ma'tuf itu datang bersamaan atau menemani ma'tuf alayhinya. Fala tufidu tartiban. Maka tidak membuat makna tartib atau urutan. Nahwu contohnya, Ja'a khalidun wa'aliyun ma'ahu. Ya telah datang khalid dan ali bersamanya. Maka disini khalid dan ali itu datang bersama. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman. Fa'anjainahu wa'ashabas safi'na. Maka kami selamatkan dia, yaitu Nuh, dan penumpang-penumpang kapal. Ya maka antara Nuh alayhi salam dan para penumpang kapal itu diselamatkan bersamaan. Qauluhu dan Ibnu Hisham rahimahullah ya melanjutkan. Walfa'i lit-tartibi wat-ta'qibi. Dan huruf ataffa itu membawa makna tartib dan ta'qib. Al-Thani al-Fa'u Yang kedua adalah hurufa. Wa tufidu tashrika fil hukmi ma'at-tartibi wat-ta'qibi. Hurufa ini membawa makna kesamaan dalam hukum. Ya maksudnya kesamaan hukum antara ma'atuf dan ma'atuf alayhi. Bersama, ya atau membawa makna tartib dan ta'qib. Ya apa itu tartib? Wa makna tartibi dan makna dari tartib. Maji'ul ma'atufi ba'dal ma'atufi alayhi. Artinya ya ma'atuf itu datangnya setelah ma'atuf alayhi. Ya datangnya ma'atuf setelah ma'atuf alayhi. Jadi berurutan. Kita lihat catatan kaki. At-tartibu nau'ani. Dan tartib disini atau urutan itu ada dua macam. Tartibun ma'atnawi yun yaitu tartib ma'atnawi Yang dimaksud dengan tartib ma'atnawi yaitu ketika zaman di mana terjadinya makna yang dikandung oleh ma'atuf itu yang lebih akhir daripada zaman terjadinya makna yang dikandung oleh ma'atuf alayhi. Ya artinya ma'atuf alayhi dulu kemudian ma'atuf seperti itu. Kejadiannya. Kama fil amthilati. Sebagaimana pada contoh-contoh yang telah berlalu. Wa tartibun zikriyun dan tartib zikri Wahuwa wuku'ul ma'atufi ba'dal ma'atufi alayhi bihasabit tahattuthi anhumah Yaitu terjadinya ma'atuf atau terletaknya ma'atuf setelah ma'atuf alayhi namun hanya dari sisi penyebutan diantara keduanya. La bihasabit zamanihima Bukan dari sisi zaman dari keduanya. Nahwu contohnya Haddafanal muhadiru an abi bakrin fa'uthmana fa'umara radiyallahu anhum Penceramah tersebut menceritakan kepada kami mengenai Abu Bakr Lalu Uthman Lalu Umar radiyallahu anhum Maka Di sini Penulisan Abu Bakr Kemudian Uthman dan Umar Itu tidak menunjukkan Urutan terjadinya zaman Karena kalau misalnya Ya mereka semua sahabat Berarti hidupnya Sezaman Atau kalau dari sisi Khulafa Ur-Rashidin Maka Abu Bakr terlebih dahulu Kemudian Umar Kemudian Uthman Ya artinya ini urutan Penceritaannya Ya Penceramah tersebut Pertama menceritakan tentang Abu Bakr Kemudian tentang Uthman Kemudian tentang Umar Ya hanya dari sisi Tahadus saja Penyebutannya Kita kembali ke atas Wa ma'na attaqibi Sedangkan ma'na dari attaqib Wuku'ul ma'tufi Akbal ma'tufi alaihi Bila muhlatin Yaitu terletaknya ma'tuf Atau terjadinya ma'tuf Mengikuti ma'tuf alaihinya Tanpa ada penundaan Langsung Wa huwa fi kulli syai'in Bi hasabihi Ya dan itu pada Setiap perkara Ya dengan memandang Perkaranya Masing-masing Takulu Engkau katakan Dakhalal khotibu Fa'ansatan nasu Ya khotib Telah masuk Ya kemudian Para manusia Mendengarkan Ya artinya ini ada tertib Ya khotib masuk Baru kemudian Manusia mendengarkan Ya dan tidak ada Jedha yang panjang Atau Dakhal tumak kata Fal madinata Ya saya masuk ke Mekah Ya kemudian Madinah Qala ta'ala Allah ta'ala Berfirman Thumma amatahu Fa'aqbarah Ya kemudian Dia mematikannya Dan memasukkannya Kedalam kubur Maka Di sini Menunjukkan urutan Ya urutan Setelah dimatikan Kemudian Kemudian Tanpa Ada penundaan Kemudian Dimasukkan Kedalam Kubur Qauluhu Kemudian beliau Kembali mengutip Ucapan Ibnu Hisham Rahimahullah ta'ala Wa thumma Wa thumma Littartibi Wa tarahhi Dan thumma Itu membawa Makna Tartib Dan Tarahhi Thumma Ya Al-Thalisu Thumma Yang ketiga Adalah Thumma Wa tufidu Tashrika Fil hukmi Ma'at Tartibi Wa tarahhi Thumma Ini Ya membawa Makna Ya Kesamaan Kesamaan Hukum Antara Ma'tuf Dengan Ma'tuf Alaih Bersama Dengan Tartib Ya Tartib Tadi Ya Berurutan Wa tarahhi Dan Tarahhi Wa Makna Tarahhi Dan Makna Dari At-tarahhi Inqidau Muttatin Zamaniyatin Tawilatin Ya Inqidau Muttatin Zamaniyatin Tawilatin Baina Wuku'il Ma'na Alal Ma'tuf Alayhi Wawuku'ihi Alal Ma'tuf Yaitu Telah Berlalunya Ya Waktu Yang Panjang Ya Waktu Yang Panjang Ya Di Antara Terjadinya Makna Yang Dikandung Oleh Ma'tuf Alayhi Dan Makna Yang Dikandung Oleh Ma'tuf Nya Artinya Ma'tuf Itu Terjadi Setelah Waktu Yang Cukup Panjang Setelah Ma'tuf Alayhinya Wa Marja'u Taqdiril Muttati Lil Urfi Dan Yang Menjadi Acuan Ya Kadar Dari Waktu Yang Lama Tersebut Itu Mengikuti Uruf Ya Mengikuti Adat Setempat Nahwu Contohnya Tawallal Khilafata Umaru Thumma Uthmanu Radiallahu Anhuma Yang Mengurusi Kekhilafahan Adalah Umar Kemudian Uthman Radiallahu Anhuma Qala Allah Allah Berfirman Fa Aqbarah Thumma Idha Shaa An Sharah Ya Maka Allah Memasukkannya Kedalam Kubur Ya Kemudian Bila Allah Menghendaki Ya Dia Membangkitkannya Kembali Ya Maka Ada Jedah Waktu Diantara Dimasukkan Kekubur Kemudian Sampai Dibangkitkan Kembali Kita Lanjutkan Qawluhu Kemudian Beliau Kembali Mengutip Ucapan Ibnu Hisham Rahimahullahu Ta'ala Wa Hatta Lilghayati Wat Tadriji La Littartibi Dan Hatta Disini Itu Menunjukkan Nanti Membuat Makna Ghayah Dan Juga Tadriji Yang Nanti Akan Dijelaskan Apa Ghayah Dan Tadriji La Littartibi Dan Tidak Menunjukkan Tartib Atau Urutan Ar-Rabi'u Hatta Yang Kempat Adalah Hatta Watufidul Ishtiraka Filhukmi Ma'al Ghayati Wat Tadriji Hatta Ini Yang Membawa Faedah Kesamaan Hukum Antara Ma'atuf Dengan Ma'atuf Alaih Bersama Dengan Al-Ghayah Dan At-Tadriji Nah Apa Maksud Dari Al-Ghayah Wa Ma'ana Al-Ghayati Ma'ana Dari Al-Ghayah An-Nihayatu Yaitu Akhir Maksudnya Adalah Apa Yang Setelahnya Yaitu Setelah Hatta Itu Merupakan Akhir Untuk Yang Sebelumnya Dimana Hukum Hukum Yang Dibawa Itu Berhenti Disitu Wa Ma'ana Tadriji Dan Ma'ana Dari At-Tadriji An Yang Qadiyama Qablaha Shai'an Fashai'an Ila An Yablughal Ghayata Bahwa Bahwa Yang Sebelum Hatta Itu Akan Berlalu Sedikit Demi Sedikit Atau Secara Bertahap Secara Bertahap Sampai Mencapai Ketujuan Yang 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 Sebelum Hatta Itu Akan Berlalu Atau Sampai Ketujuan Sedikit Demi Sedikit Secara Bertahap Maka Disyaratkan Apa Yang Diatafkan Dengan Hatta Itu Harus Merupakan Bagian Dari Yang Sebelum Hatta Nah Contohnya Farral Junudu Hatta Al Qaidu Tentara Tentara Tersebut Lari Sampai Sampai Pimpinannya Maka Pemimpin Dari Tentara Itu Merupakan Bagian Dari Tentara Itu Maksudnya Yushtarot Filma' Tufi Biha An Yakuna Ba'dan Mimma Qablahu Bahwa Yang Setelah Hatta Itu Harus Merupakan Bagian Dari Yang Sebelumnya Wala Tufidu Tertiba Dan Hatta Ini Tidak Menunjukkan Urutan Bal Hiyakal Wawi Liljam'i Walishtiroki Fil Hukmi Bahkan Hatta Ini Itu Seperti Huruf Wawu Huruf Atof Wawu Karena Maknanya Itu Menjamakkan Dan Juga Menunjukkan Kesamaan Hukum Antara Ma'tuf Dengan Ma'tuf Sebagaimana Telah Berlalu Penjelasannya Lianna Katakulu Karena Engkau Akan Mengatakan Hafiztul Qur'ana Hatta Surat Al-Baqorati Saya Menghafal Al-Quran Sampai Surah Al-Baqorah Wa Inkana Awalama Hafiztta Walaupun Al-Baqorah Itu Barangkali Itu Adalah Atau Barangkali Atau Tidak Barangkali Walaupun Surah Al-Baqorah Itu Adalah Surat Pertama Atau Bagian Awal Dari Surat Yang Engkau Hafal Mungkin Menghafal Dari Depan Al-Fatihah Kemudian Al-Baqorah Dan Seterusnya Sampai An-Nas Tapi Saya Katakan Hafiztul Qur'ana Hatta Surat Al-Baqorati Saya Menghafal Al-Quran Sampai Surat Al-Baqorah Yang Tidak Qauluhu Kemudian Beliau Mengutip Kembali Ucapan Ibnu Hisham Rahimahullahu Ta'ala Wa Au Li Ahadis Syai'ayni Awil Asyai Dan Au Yaitu Menunjukkan Salah Satu Dari Dua Hal Atau Salah Satu Dari Banyak Hal Mufidatan Ba'da Talabi At-Takhira Awil Ibahata Kalau Au Itu Setelah Kalimat Atau Kata-kata Yang menunjukkan Tolap Maka Nanti Maknanya Adalah Takhir Takhir Itu Nanti Harus Memilih Namun Harus Memilih Salah Satu Atau Boleh Juga Membuat Makna Ibahah Ibahah Ini Intinya Boleh Memilih Dua-duanya Wa Ba'dal Khobari Syakka Awil Tashkika Dan Kalau Aw Itu Setelah Suatu Kalimat Atau Makna Yang bermakna Khobar Maka Membawa Makna Syak Atau Tashkik Syak Itu Raku Itu Yang Mengucapkan Tashkik Itu Yang Dibuat Raku Itu Yang Mendengarkan Jadi Syak Itu Dari Yang Mengucapkan Tashkik Itu Dari Sisi Orang Yang Mendengar Al-Khomisu Yang Kelima Aw Wahiyya Li Ahadis Syai'i Aw Wahiyya Li Ahadis Syai'i Awil Asyai Aw Itu Menunjukkan Salah Satu Dari Dua Hal Atau Dari Banyak Hal Fa'ing Kanat Masbu Qatan Bi Amrin Fahiyya Littakhiri Awil Ibahati Kalau Ini Didahului Oleh Amr Perintah Tolap Misalnya Perintah Maka Dia Membawa Makna Takhir Atau Ibahah Famithalut Takhiri Contoh Dari Takhir Takhir Itu Berarti Memilih Tapi Harus Memilih Salah Satu Saja Yaitu Tazawwaj Hafsata Atau Ukhtaha Nikahilah Hafsah Atau Saudarinya Maka Disini Harus Memilih Karena Tidak Mungkin Menikahi Keduanya Tidak Diperbolehkan Bagi kita Untuk Menikahi Kakak Beradik Maka Harus Memilih Dan Contoh Dari Al-Ibahah Iqra'in Nahwa Awil Balagata Bacalah Atau Pelajarilah Ilmu Nahwa Atau Balagah Maka Disini Boleh Memilih Dua-duanya Wal-Farku Bainahuma Maka Perbedaan Antara Kedua Kalimat Tersebut Jawazul Jam'i Bainal Muta'ati Faini Fil Ibahati Yaitu Diperbolehkannya Menjamakan Diantara Dua Hal Yang Atau Dua Kata Yang Diatofkan Pada Ibahah Ya Boleh Bagi kita Mempelajari Nahwa Dan Balagah Sekaligus Boleh Duna Takhiri Namun Tidak Bada Takhir Karena Tadi Tazawwaj Hafsota Au Ukhtaha Tidak Boleh Harus Salah Satu Saja Yang Dinikahi Wah Inka Natmasbu Kotan Bi Khobarin Fahiyali Syakki Awit Tashkiki Ya Adapun Jika Didahului Oleh Khobar Maka Itu Membawa Makna Syak Atau Tashkik Fasyakku Minal Mutakallimi Fil Hukmi Syak Itu Keraguan Yang Hukumnya Itu Dari Sisi Penuturnya Nah Contohnya Hadara Salihun Aw Aliyun Ya Salih Atau Ali Telah Hadir Maka Disini Ya Penutur Itu Ragu-ragu Yang Hadir Itu Salih Atau Ali Jika Engkau Tidak Mengetahui Siapa Yang Hadir Di Antara Keduanya Maka Disini Faedahnya Adalah Asyak Yang Ragu Yang Mengucapkan Wa Minhu Qawluhu Ta'ala Dan Di Antaranya Adalah Firman Allah Ta'ala Labithna Yauman Au Ba'da Yaum Ya Kami Berada Ya Kami Berada Disini Sehari Atau Setengah Hari Ya Maka Disini Ya Penutur Itu Tidak Yakin Ya Ragu Apakah Satu Hari Atau Setengah Hari Wa Tashkiku Ya Dan Makna Dari At-tashkik Iqa'u Samiai Fishakki Yaitu Menimpakan Keragu-raguan Kepada Pendengar Pendengar Wa Yu'abbaru Ya Wa Yu'abbaru Anhu Bil'ibahami Ya Dan Ya Berusaha Menutupinya Dengan Kesamaran Kama Fil Mithali Sabiqi Ya Sebagaimana Pada Contoh Yang Lalu Yaitu Jika Engkau Mengetahui Siapa Yang Hadir Diantara Keduanya Entah Salih Atau Ali Namun Engkau Ingin Menutupinya Atau Menyamarkannya Dan Diantaranya Adalah Firman Allah Ta'ala Wa Inna Aw Iyakum La'alahu Dan Aw Fi Dholal Mubin Ya Dan Sesungguhnya Kami Ya Atau Kamu Yaitu Orang-orang Mushrikin Pasti Berada Dalam Kebenaran Atau Dalam Kesesatan Yang Nyata Ya Maka Dalam hal Ini Ya Penutur Itu Mengetahui Ya Bahwa Siapa Yang Berada Dalam Kebenaran Dan Dalam Kesesatan Yang Nyata Dan Disini Aw Itu Juga Bisa Membawa Makna Taksim Pembagian Nah Contohnya Alismu Nakirotun Au Ma'rifatun Ya Isim Itu Bisa Jadi Berupa Nakiroh Atau Ma'rifah Dan Itu Menunjukkan Pembagian Isim Kauluhu Kemudian Beliau Kembali Mengutip Ucapan Ibnu Hisham Rahimah Allah Wa'am Litolabit Ta'ini Ba'da Hamzatin Dakhilatin Ala Ahadil Mustawiyyini Dan Am Yaitu Untuk Menuntut Penetapan Terletak Setelah Hamzah Yang masuk Ke Salah Satu Dari Dua Hal Yang Setara Jadi Am Itu Menuntut Penetapan Kalau Dia Terletak Setelah Hamzah Yang Masuk Di antara Salah Satu Dari Dua Hal Yang Setara Dua Kata Yang Setara Kita Lihat Asadisu Am Yang Keenam Adalah Am Wahia Nau'ani Dan Am Itu Ada Dua Jenis Al Awalu Mutasilatun Yang Pertama Itu Mutasil Bersambung Wahia Allati Tasiluma Qablaha Bima Ba'daha Bihaithu La Yastagni Ahaduhuma Anil Akhari Yang Am Yang Mutasilah Itu Am Yang Menyambungkan Antara Yang Sebelum Am Dan Setelah Am Karena Salah Satunya Itu Tidak Tergantikan Atau Sangat Penting Bagi Yang Akhir Artinya Memiliki Hubungan Yang Arat Antara Yang Sebelum Am Dengan Setelah Am Karena Itu Dikatakan Mutasilah Karena Antara Yang Sebelum Am Dan Setelah Am Itu Sangat Penting Atau Berkaitan Erat Atau Tidak Tergantikan Wa Taqa'u Ba'da Dan Am Yang Mutasilah Ini Terletak Setelah Alifun Pertama Hamzat 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 Tasfiyat Dakhilat Ala Jumlatin Mu'awalatin Bi Masdarin Yaitu Yang Pertama Yaitu Hamzah Tasfiyah Hamzah Tasfiyah Yang Masuk Kepada Jumlah Yang Ditakwil Sebagai Masdar Dan Biasanya Hamzah Tasfiyah Ini Itu Didahului Oleh Kata Sawa'un Kaqaulihi Ta'ala Sebagaimana Dalam Firman Allah Ta'ala Sawa'un Alayhim A'an Dharutahum Am Lam Tundhir Hum Ya Jadi Sama Saja Bagi Mereka Kamu Beri Peringatan Atau Tidak Kamu Beri Peringatan Fasawa'un Khobarun Muqaddamun Maka Sawa'un Di ayat Tersebut Adalah Khobar Muqaddam Wal Masdarul Mu'awalu Min Hamzah Tasfiyah Wa Maba'daha Mubetada'un Mu'akhharun Dan Masdar Yang ditakwil Dari Hamzah Tasfiyah Dan Kalimat Setelahnya Itu Merupakan Mubtada' Mu'akhhar Wa Takdiru Yang takdirnya Adalah Indha Ruka Wa'adamuhu Sawa'un Yaitu Peringatanmu Dan juga Engkau Tidak memberi Peringatan Itu Sama Saja Ba'un Yang kedua Hamzah Tustifhah Min Yutalabu Biha Wabi'am Atta'iyinu Yaitu Hamzah Istifham Yang Dengan Hamzah Tersebut Atau Dengan Dan Dengan Am Itu Dituntut Adanya Penetapan Nah Wuk Contohnya Kholidun Apakah Yang bersamamu Itu Kholid Atau Kholil Maka Disini Dengan A dan Am Disini Itu Dituntut Dengan Keduanya Itu Penetapan Apakah Yang bersamamu Itu Kholid Atau Kholil Fayakunul Jawabu Maka Jadilah Jawabnya Kholidun Mathalan Misalnya Kholid Watu'rabu Amil Muttasilatu Harfa Atufin Maberniyan Alas Sukuni Lama Halalahu Minal I'rabi Maka Watu'rabu Amil Muttasilatu Maka Amil Muttasil Ini Di I'rabi Sebagai Harfa Atufin Maberniyan Alas Sukuni Sebagai Huruf Atuf Yang Maberni Dengan Sukun Yang Tidak Memiliki Kedudukan Dalam I'rabi Althani Yang Kedua Mungkoti'atun Yaitu Am yang Mungkoti'ah Yang Terputus Wahiyallati La tatakaddamu Aleyha Hamzat Taswiyati Wala Hamzatun Yutalabu Biha Wabi'am Atta'inu Ya Jadi Hamzah Am yang Mungkoti'ah Tadi Itu adalah Am yang Tidak Didahului Oleh Hamzah Taswi'ah Dan Juga Tidak Didahului Oleh Hamzah Dimana Ya Dengan Menggunakan Hamzah Atau Am Itu Dituntut Adanya Penetapan Wasum Miat Mungkoti'atan Dan Dinamakan Dengan Mungkoti'ah Liannaha Taqa'u Gholiban Baina Jumlataini Mustaqillataini Karena Ya Biasanya Am Mungkoti'ah Ini Terletak Terletak Diantara Dua Jumlah Yang Terpisah Yang Mandiri Jadi Biasanya Am Mungkoti'ah Terletak Diantara Dua Jumlah Dua Kalimat Yang Terpisah Artinya Tidak Tidak Ada Keterikatan Makna Likullin Minhumah Maknan Yukhalifu Maknal Ukhra Maka Setiap Dari Jumlah Tersebut Itu Setiap Dari Kalimat Tersebut Kalimat Tersebut Itu Memiliki Makna Yang Berbeda Dengan Makna Kalimat Yang Lain Dan Biasanya Makna Dari Am Itu Adalah Idrab Yang Ibtali Apa Maksudnya Wah Ibtal Hukmi Sabiqi Wanafyu Madmunihi Yaitu Membatalkan Hukum Yang Sebelum Am Dan Menafikan Kandungan Dari Kata Sebelum Am Tersebut Walintiqalu Anhu Ilama Ba'dahu Dan Memindahkan Hukumnya Dari Yang Sebelum Am Kepada Yang Setelah Am Ka Qaulihi Ta'ala Sebagaimana Dalam Firman Allah Ta'ala Wa Iza Tutla Alayhim Ayatuna Bayinati Qala Alladhina Kafaru Lilhaqi Lama Ja'ahum Hada Sihrum Mubin Am Ya'qulun Naftarah Dan Apabila Dibacakan Kepada Mereka Ayat Ayat Kami Yang Menjelaskan Berkatalah Orang-orang Yang Mengingkari Kebenaran Ketika Kebenaran Itu Datang Kepada Mereka Ini Adalah Sihir Yang Nyata Bahkan Mereka Mengatakan Dia Muhammad Telah Mengada Adakan Al-Quran Ay Bal Ya'qulun Naftarah Ya Jadi Am Disini Maksudnya Bal Bahkan Mereka Mengatakan Muhammad Itu Telah Mengada Adakan Al-Quran Faqad Waqa'at Am Baina Jumlatayni Maka Am Disini Terletak Setelah Dua Jumlah Huma Yaitu Keduanya Hada Sihrun Mubin Ya Ini Adalah Sihir Yang Nyata Wa Ya'qulun Naftarah Bahkan Mereka Mengatakan Dia Muhammad Telah Mengada Adakan Al-Quran Wa Kullu Wahidatin Minhumah Mustaqillatun Bima'naha Anil Ukhra' Maka Masing-masing Dari Kalimat Tersebut Yaitu Hada Sihrun Mubinun Dan Ya'qulun Naftarah Itu Kalimat Yang Terpisah Yang Memiliki Makna Masing-masing Warrojihu Ya pendapat Yang Dan pendapat Yang kuat Anna Amil Mungkati'ata Laisat Min Huruf Al-Atofi Ya bahwa Am yang Mungkati'ah Disini Itu bukan Merupakan Huruf Atof Wa Innama Hia Harfu Betidain Mabniyun Alas Sukuni Yufidul Idraba Ya bahwa Am Mungkati'ah Itu Ya hanyalah Merupakan Huruf Ibtidak Yang Mabniyun Dengan Sukun Yang Membawa Makna Idrob Tadi Yang Membawa Makna Idrob Dan Am Ini Hanya Bisa Masuk Atau Tidak Akan Masuk Melainkan Hanya Kepada Jumlah Yang Kepada Kalimat Saja Jadi Yang Namanya Am Itu Hanya Mungkin Masuk Kepada Kalimat Qauluhu Kemudian Beliau Kembali Mengutip Ucapan Ibnu Hisham Rahimah Wallahu Ta'ala Walir Raddi Anil Khatai Fil Hukmi Dan Huruf Atau Nasak Ini Itu Juga Bisa Membawa Makna Membetulkan Membetulkan Kekeliruan Secara Hukum Melakukan Perbaikan Atau Pembetulan La Ba'da Ijabin Walakin Wabal Ba'da Nafin Jadi Membawa Makna Arraddu Anil Khatai Fil Hukmi Yaitu Membetulkan Kekeliruan Secara Hukum Itu Ada Tiga Yaitu La La Tapi setelah Kalimat Mujab Kalimat Yang Positif Dan Lakin Dan Bal Setelah Penafian Kalimat Negatif Dan Juga Dapat Memindahkan Atau Memalingkan Hukum 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 Kepada Yang Setelah Yaitu Bal Tapi Kalau Bal Setelah Kalimat Yang Positif Maka Beliau Menyebutkan Bahwa Ibnu Hisham Rahimahullah Itu Menyebutkan Huruf Yang Tersisa Dari Atau Nasak Wahia La Lakin Bal Yaitu La Lakin Dan Bal Fa Amma La Fahia Lirad Disami'i Anil Khatai Fil Hukmi Ilas Sawabi Fihi Maka Ada pun La Itu Digunakan Untuk Membetulkan Atau Menunjukkan Pembetulan Kepada Pendengar Pembetulan Secara Hukum Artinya Sesuatu Yang Keliru Itu Dibetulkan Menjadi Sesuatu Yang Benar Fatufi Dunafial Hukmi Anil Ma'tufi Maka La Ini Itu Membawa Fa'idah Menafikan Hukum Yang Dikandung Oleh Ma'tuf Wa Qasrahu Alal Ma'tufi Alayhi Ya Dan Membatasinya Ya Atau Ya Atau Dibetulkan Ya Dibawa Kepada Makna Yang Dikandung Oleh Ma'tuf Alayhi Nya Wa Yushtarotulaha Dan Disyaratkan Supaya La Itu Dapat Menjadi Huruf Ataf Yang Bermakna Raddussami'i Anil Khotai Fil Hukmi An Yakunalkalamu Qablaha Mujaban La Manfiyyan Bahwa Kalimat Sebelumnya Itu Harus Kalimat Yang Mujab Kalimat Yang Positif Bukan Kalimat Negatif Ini Pun Penggunaan La Disini Adalah La Yang Dibahas Disini Nahwu Contohnya Qorotun Nahwa Lal Balagoda Saya Membaca Atau Mempelajari Ilmu Nahwu Bukan Balagoh Maka Disini Ada Nafyul Hukmi Anil Ma'tufi Kita Menafikan Hukum Yang Ada Pada Ma'tufnya Yaitu Balagoh Kemudian Membatasinya Atau Membawa Pembetulannya Kepada Ma'tuf Alayhi Yaitu An-Nahwa Ini Dikatakan Untuk Membantah Seseorang Yang Berkeyakinan Bahwa Penutur Itu Membacanya Atau Mempelajari Keduanya Bersamaan Atau An-Nahu Qorot Al-Bala Gota Faqat Atau Bahwa Penutur Itu Hanya Membaca Ilmu Balagoh Saja Wa Amma Lakin Dan Adapun Lakin Fahiyya Lilistidraki Maka Lakin Disini Adalah Untuk Istidrak Yaitu Untuk Menyambung Perkataan Al-Mutadhammini Radda Sami'i Anil Khotai Fil Hukmi Ilas Sawabi Fihi Dimana Lakin Yang Istidrak Ini Mengandung Bentahan Atau Pembetulan Menunjukkan Pembetulan Dari Kekeliruan Atau Menunjukkan Kepada Pendengar Mengenai Pembetulan Dari Kekeliruan Kepada Hukum Yang Benar Kita Lihat Catatan Kaki Yushtarotu Fikaun Nihah Atifatan Alla Taqatarina Bilwawi Disyaratkan Disyaratkan Lakin Itu sebagai Huruf Atof Atau Lakin Itu dapat Menjadi Huruf Atof Tapi Disyaratkan Supaya Tidak Bersambung Dengan Wawu Artinya Supaya Lakin Itu jadi Huruf Atof Itu tidak Boleh Bersambung Dengan Wawu Fain Sabakat Hal Wawu Fahiyah Harfu Betidain Ya Maka Jika Lakin Tersebut Didahului Oleh Huruf Wawu Maka Dia bukan Lagi Huruf Atof Tapi Huruf Ibetidak Ka Qaulihi Ta'ala Sebagaimana Dalam Firman Allah Ta'ala Maka Maka Aba Ahad Mir Rijalikum Walakir Rasul Allahi Wakhat Man Nabi Ya Maka Muhammad Aba Ahad Mir Rijal Kum Walakir Rasul Allahi Wakhat Man Nabi Ya Muhammad Itu Sekali Kali Bukanlah Bapak Dari Seorang Laki-Laki Di Antara Kamu Tetapi Dia Adalah Rasulullah Dan Penutup Para Nabi Wa Rasulah Maka Rasulah Di Ayat Tersebut Khobaru Lakana Atau Khobarun Likanal Mahzufati Ma'asmiha Rasulah Disini Adalah Khobar Untuk Kana Yang Dihapus Bersama Isimnya Khobarun Likanal Mahzufati Ma'asmiha Yaitu Khobar Untuk Kana Yang Dihapus Dan Isimnya Karena Itu Dibaca Mansub Kita Kembali Ke Atas Wayushtarot Laha Antaku Namas Bu Kodan Binaf Yin Au Nahyin Disyaratkan Disyaratkan Supaya Lakin Itu Dapat Menjadi Huruf Atof Itu Didahului Oleh Penafian Atau Nahi Nahwu Contohnya Maja Addaifu Lakini Benuhu Tamu tersebut Tidak datang Tetapi Yang datang Adalah Anak Laki Lakinya Fakod Oh yang atas Raddan Ala Man Yata Qada Annal Jaiya Addaifu Labenuhu Ya Jadi Maja Addaifu Lakini Benuhu Itu Diucapkan Untuk Membantah Orang Yang Berkeyakinan Bahwa Yang datang Itu adalah Tamunya Ya Bukan Anak Laki Lakinya Maka Dikatakan Maja Addaifu Lakini Benuhu Kemudian Wa Amma Bal Dan Adapun Bal Fayushtarotu Duhuluha Ala Mufradin Maka Bal Itu Disyaratkan Masuk Kepada Mufrad Yatnya Bukan Jumlah Atau Shibhul Jumlah Thumma Intaqadda Ma'alayha Nafyun Afadat Iqraral Hukmi Sabiqi Wa Ifbata Naqidihi Lima Ba'daha Kemudian Kalau Bal Itu Didahuli Oleh Penafian Maka Dia Membawa Fa'idah Menetapkan Hukum Yang Terkandung Pada Kalimat Sebelum Bal Dan Menetapkan Kebalikan Untuk Yang Setelahnya Jadi Menetapkan Hukum Hukum Yang Terkandung Pada Kalimat Sebelumnya Kemudian Menjadikan Hukum Sebaliknya Untuk Lafat Setelahnya Nah Contohnya Maja Addaifu Bali Benuhu Maja Addaifu Bali Benuhu Yang Datang Itu Bukan Atau Tamu Tersebut Tidak Datang Akan Tetapi Yang Datang Adalah Anak Laki Laki Lakinya Fakada Azbatat Nafial Maji Lid Dhaifi Maka Bal Disini Benar-benar Telah Menetapkan Penafian Kedatangan Dari Tamu Tersebut Waja'alat Did Dhaadan Nafi Dan Menjadikan Lawan Dari Penafian Ini Lawan Dari Penafian Berarti Wahu Al Maji Berarti Kedatangan Menetapkan Kedatangan Thabitan Libni Ditetapkan Untuk Anak Laki Lakinya Jadi Lawan Dari Tidak Datang Datang Dan Jika Didahului Oleh Kalam Yang Mujab Maksudnya Adalah Muthbat Yang Menetapkan Yang Positif Afadatil Idraba Anil Hukmi Sabiqi Wa Tarkihi Atau Watarkahu Afadatil Idraba Anil Hukmi Sabiqi Watarkahu Yaitu Membawa Makna Membatalkan Hukum Yang Sebelumnya Dan Meninggalkannya Dan Kemudian Memalingkan Hukumnya Kepada Yang Setelah Bal Nah Wuh Ishtaraitu Kitaban Bal Kolaman Saya Membeli Saya Membeli Buku Tetapi Saya Membeli Pena Jadi Saya Membeli Buku Tetapi Saya Membeli Pena Maksudnya Hukum Yang Sebelumnya Kitaban Itu Dibatalkan Dan Ditinggalkan Artinya Saya Akhirnya Tidak Membeli Buku Kemudian Hukum Pembelian Tersebut Dijatuhkan Kepada Yang Setelahnya Yaitu Kolaman Jadi Yang Saya Beli Adalah Pena Demikian Wasallallahu Ala Nabiyyina Muhammadin Wa Ala Alihi Wasahbihi Wasallama Waakhiru Da'wana Anilhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Anla Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaik Ilaik